Intro G K 3 A Intro Shalom adik adik Selamat datang di Ibadah Sekolah Minggu Online GKPA Penjurnihan Sebelum kita memulai ibadah kita, perhatikan panduan berikut ini ya Bagi adik-adik yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan dari orang tua Mohon papa dan mama dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung Jangan lupa ya adik-adik, berpakaian yang sopan dan rapi seperti sedang menikuti ibadah kita di gereja Adik-adik dimohon duduk dengan nyaman selama ibadah online berlangsung Selama beribadah, adik-adik diharapkan fokus beribadah ya Jangan sambil tiduran atau memegang gadget atau sambil bermain Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan Sebelum mulai beribadah, adik-adik sudah mempersiapkan hati adik-adik Untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan Selamat beribadah adik-adik Shalom, selamat hari minggu adik-adik semua Apa kabar? Dasyat, luar biasa Yes, yes, yes Puji Tuhan hari ini kita boleh kembali mengikuti kebaktian minggu online GKPA penjernihan Kakak mau nyapa dulu ya? Untuk adik-adik kelas batita Halo, apa kabar adik-adik? Kemudian adik-adik kelas balita Halo adik-adik kelas balita Sehat-sehat semua ya Kelas kecil Halo adik-adik kelas kecil Apa kabar? Sehat-sehat juga ya Kemudian kelas tanggung Halo adik-adik kelas tanggung Apa kabar adik-adikku? Semoga sehat selalu Kemudian kelas besar Kemudian adik-adik kelas besar Sehat semua? Puji Tuhan Dan kelas remaja Bagaimana kabar adik-adik kelas remaja? Semua sehat-sehat ya Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan Bernyanyi memuliakan nama Tuhan Yesus Sebelumnya kakak mau ingatkan kembali Apa yang kakak katakan berapa minggu yang lalu Pertama mengenai makanan yang sehat Apa makanan yang sehat itu? Yaitu nasi, daging, ayam, ikan, telur, tahu, tempe, dan telur Dan juga sayur-sayuran Yang harus kita juga makan Apa aja tuh? Sayur bayang, sayur kampung, kacang panjang, toge, dan semuanya Kita juga harus makan Jangan kita katakan tidak ya Kita harus makan Untuk apa kita makan? Untuk menambah kekuatan tubuh kita Juga kita perlu juga makan buah Buah apa tuh kak? Yaitu buah papaya Pisang Jambu Semua bisa kita makan Ataupun kita jus Kita bikin jus Itu juga untuk menambah vitamin juga Di dalam tubuh kita Dan juga kita juga ingat ya Adik-adik kita juga perlu minum susu Supaya apa kita minum susu? Supaya tubuh kita juga kuat Semakin kuat Semakin kuat Iya Ingat juga Kalau kita mau melakukan apa-apa Sebelum kita makan Atau sesudah makan Atau setelah kita melakukan kegiatan aktivitas kita Kita jangan lupa untuk mencuci tangan Ya Mencuci tangan Udah tau kan gerakannya? Waktu itu sudah dikasih tahu sama kakaknya Ya ingat semua cuci tangan Dengan air yang mengalir Dan juga dengan sabun Supaya tangan kita bebas dari kukuman Satu lagi Kita juga ingat Kalau kita harus menggunakan masker Nah masker Kita gunakan masker kita Aduh Ya Adik ya Menggunakan masker Kalau kita keluar Menggunakan masker Jangan lupa kita gunakan masker Ya Kemudian apa lagi adik-adik? Kita juga harus menjaga mata kita Mata kita supaya sehat Supaya terang Dengan apa? Jangan terlalu banyak Kita main handphone Kecet ya Kita harus memakai dengan seperunya aja Ada satu lagi adik-adik Tips dari kakak Yaitu Kita harus berolahraga Ya Kita olahraga setiap hari Gak usah lama-lama Selama 15 menit Ya Gerakan 1 2 3 4 Ya Setelah olahraga Kita juga harus Selalu berdoa Kepada Tuhan Kita juga mempunyai hati Yang selalu gembira Untuk memuji dan memuliakan Nama Tuhan Yesus Baiklah kita akan mulai Ibadah online ini Dan juga kami mengucapkan juga Terima kasih Untuk orang tua Yang telah mendampingi Di dalam ibadah online Juga untuk opung juga Yang bersama-sama dengan kami Untuk mengikuti ibadah online Pada hari minggu ini Baiklah kita Memuji Tuhan Kita bernyanyi Dengan lagu Tuhan Yesus Baik Terima kasih 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 Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Kita akan memasuki doa pembukaan yang dibawakan oleh Kak Lia Mari adik-adik semua sebelum kita mulai ibadah kita hari ini Kita siapkan hati kita, kita mau berdoa Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kembali kami datang ke hadiratmu Untuk mengucap syukur Atas kasihmu yang melimpah Yang selalu kau berikan kepada kami Dari hari yang lalu Hingga saat ini Tuhan Yesus terima kasih Karena saat ini kami boleh kembali lagi datang Untuk beribadah Dan memilihkan namamu Walau kami beribadah di rumah kami masing-masing Tapi kiranya engkau selalu senantiasa memberikan sukacita dalam hati kami Kiranya engkau memberkati ibadah ini Sehingga dapat berjalan dengan lancar Dari awal hingga akhir Engkau berkati kakak sekolah minggu yang akan memimpin ibadah ini Engkau memberkati kakak sekolah minggu yang akan memberikan firman Tuhan Dan juga engkau memberkati adik-adik sekolah minggu yang akan mengikuti ibadah ini Engkau berikan hikmat dan hati yang penuh dengan sukacita Sehingga firmanmu dapat selalu menuhi hati dan hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Amin Adik-adik dan jemaat yang dikasih Tuhan Kita menyanyikan lagu dari Buku Ende Angkola Mandailing Nomor 433 Ayat 1 dan 3 Debata Do Mangondihon Debata Do Mangondihon Sudi akadak danakna Buku Ende Angkola Mandihon Dapat asin di rohanah Baik yang tiga ya Akadak danakni Tuhan Didongani Didongani Diparoro Namargo Godo Ibarat Mengantahi Hacahat Dapat asin di rohanah Ya artinya yang ayat pertama Tuhan melindungi anak-anak bahkan burung-burung menerima anugerahnya Ayat yang ketiga Anak-anak Tuhan disertai dan dijaga Ia penuh kuasa menghentikan kejahatan Ya kita bangkit berdiri Kita menyanyikan kembali Buku Ende Angkola Mandailing 433 Ayat 1 dan 3 Debata Do Mangondihon Debata Do Mangondihon Sudi akadak danakna Bope ungga sesudena Dapat asin di rohanah Ayat yang ketiga ya Akadak danakni Tuhan Didongani Diparoro Namargo Godo Ibarat Mengantahi Hacahat Hacahat Kita akan masuk ke dalam foto yang dibawakan oleh Sintua Surhadi Shalom adik-adik dan guru-guru sekolah minggu dan orang tua Minggu ini adalah Minggu Eksaudi yang artinya Saya tangi hormat Suaraku Ale jawab Artinya Tuhan mendengar seruan orang percaya Mari kita mulai ibadah kita Di dalam nama Allah Bapak Anaknya Tuhan Yesus Kristus Dan roh kudus Yang menciptakan langit dan bumi Amin Demikianlah Demikianlah firman Tuhan Yesus Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya Haleluya Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami yang maha kuasa yang berada di surga Karuniakanlah firmanmu yang kudus Dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaatmu Supaya firmanmu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami Jadikanlah hati hambamu ini dengan penuh sukacita Memberitakan injil keselamatan itu Agar jemaatmu semakin berkembang di dalam kekudusan Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar Oleh karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Adik-adik Tuhan Yesus penolong kita Dia harus makin bertambah dan kita yang harus berkurang Baiklah kita akan menyanyikan lagu medley Yesus itulah satu-satunya penolongku Dan lagu dilanjutkan dengan lagu Dia harus makin bertambah Mari kita menyanyikan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus 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 Jawablah aku, hatiku mengikuti firmanmu, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan muka, engkau pertolongan, engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah senyalamatku sekalipun ayaku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambutkan, enak menyambut aku, tunjukkanlah jalanmu, jalanmu kepadaku, ya Tuhan dan tuntunlah. Di jalan yang kata oleh seteruku, janganlah menyerahkan aku kepada nasu lawanku, sebab telah bangkit, menyerahkan aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafasan ke laliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan tegukanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan nanti melalui cerita oleh KII. Sebelumnya kita bernyanyi lagu, firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Tuhan menonton. Tuhan menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tuhan menonton. Terima kasih telah menonton. Tuhan 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 menonton. hidup di dalam Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan bukan berarti perjalanan hidupnya selalu mulus ada aja hambatannya ada aja tantangannya adik-adik dan ada aja musuh-musuhnya ingin menjatuhkan dia. Nah salah satunya adik-adik pernah mendengar cerita tentang bagaimana Daud mengalahkan tentara Filistin yang besar yang kuat yang seperti raksasa. Adik-adik tahu siapa namanya? Ya betul namanya Goliath adik-adik mengapa Daud yang kecil itu bisa mengalahkan Goliath yang badannya besar seperti raksasa? Siapa yang tahu? Ya karena Daud menghadapi Goliath dalam nama Allah dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya untuk itu marilah kita sama-sama tonton videonya ya adik-adik semuanya duduk yang manis ya kita nonton video yuk yuk kita tonton Nabi Samuel diperintah Tuhan untuk mencari Raja Israel yang baru karena Raja Saul tidak taat kepada Tuhan. Kata Tuhan kepada Nabi Samuel carilah orang bernama Isai karena salah satu anak laki-lakinya akan menjadi Raja Israel yang baru. Samuel pun bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati tujuh putra Isai yang ada bersama-samanya saat itu. mereka semua tampak gagah dan kuat. Namun Tuhan berkata kepada Nabi Samuel bukan mereka aku tidak peduli penampilan yang penting bagiku adalah isi hati orang itu. lalu Isai pun memanggil Daud putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang melantara. Nabi Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, ialah orangnya. Kemudian Daud pun diurapi menjadi Raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliath, prajurit raksasa Filistin menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Bangsa Israel pun gemetar dan ketakutan. Pada saat itu Daud juga ada di situ sedang membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut berperang. Namun Daud tidak takut mendengar tantangan Goliath. Lalu ia berkata, Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Aku akan melawannya. Begitu kata Daud. Raja Saul yang ada di situ pun terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. Namun Daud berkata, Tidak Tuhan pernah menolongku melawan binatang buas. Ia pasti juga akan menolongku melawan Goliath. Kemudian Daud pun mengambil lima butir batu dan ketapel. Lalu Daud pun berhadapan dengan Goliath. Goliath yang melihat Daud menertawakannya. Dan berkata, Kalian mengirim anak cacingan kurus kering untuk melawanku. Lalu Daud berkata, Kau punya tombak Goliath. Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel. Lalu Daud pun memasangkan batu di ketapel. Lalu Daud pun memasangkan batu di ketapel. Memutar-mutarkannya dan melemparkannya tak. Tepat mengenai dahi Goliath dan raksasa itu pun tumbang. Lalu Daud menang dari Goliath. Karena Daud mengandalkan Tuhan. Dan bangsa Israel pun menang atas bangsa Filistin. Semuanya berkat pertolongan Tuhan. Adik-adik, dari pengalaman itu Daud sangat menyadari bahwa Allah adalah di atas semuanya. Tidak pernah ada orang yang menang melawan Allah. Jadi adik-adik, kita juga harus bertekad memiliki iman yang tulus seperti Daud. Punya pengharapan yang pasti bahwa Tuhan kita yang menjadi sumber pertolongan kita. Adik-adik, Allah kita itu adalah Allah yang mengasih dan menyayang. Jika kita hidup menurut perintah Tuhan. Maka kita berhak untuk memohon pertolongan Tuhan. Dan yakinlah Tuhan pasti akan menolong kita. Dan akan melepaskan kita dari marah bahaya. Jadi ada firman Tuhan yang berkata, carilah wajahku. Bukan berarti seperti mencari suatu benda ya adik-adik ya. Tapi maksudnya adalah datanglah kepada Tuhan dalam doa, dalam puji-pujian, dan dalam membaca firman Tuhan. Dan selanjutnya lakukanlah apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Yaitu apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan dan yang dilarang untuk Tuhan untuk kita jauhi. Nah, sampai demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya rohul kudus lah yang menolong kita untuk dapat melakukan firman Tuhan. Dan untuk hidup selalu mengandalkan Tuhan. Nah, marilah kita berdoa lagi adik ya. Untuk kita menutup pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Tuhan kami, penolong kami, terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau telah menolong kami untuk mengerti Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan Allah yang kami kandalkan. Bahwa Engkau Tuhan penolong kami. Tidak ada seorang pun yang dapat menang melawan Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami dapat hidup selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Kami mohon ampun untuk semua dosa dan salah kami. Laikan kami untuk selalu datang kehadapan-Mu. Memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih KII untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada minggu ini. Tuhan penolongku. Adik-adik jangan lupa kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Memohon supaya virus Corona ini boleh berakhir. Dan adik-adik boleh belajar kembali di sekolah seperti biasanya. Bertemu dan bertatap muka dengan bapak, ibu, guru dan juga teman-teman semua. Dan juga boleh bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu. Abang dan inang pendeta. Dan juga semua jemaat dan juga teman-teman kalian di sekolah minggu. Adik-adik kita bersyukur pada tanggal 18 Mei yang lalu. Teman kita menang simpan juta berulang tahun. Puji Tuhan, Tuhan telah menambahkan satu tahun di dalam usianya. Kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat Ulang Tahun. Kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membangkati. Padamu adik menang selamat ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Happy birthday, happy birthday to you Kita sama-sama mengucapkan Selamat ulang tahun menar Tuhan Yesus memberkati Ya, satu, dua, iya Selamat ulang tahun menar Tuhan Yesus memberkati Amin Dikadik dan jemaat yang dikasih Tuhan Kita sudah memuji nama Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Dan kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini Yang akan ditutup nanti dengan doa Dan juga doa Bapak kami dan berkat Dikadik, kita akan memasuki minggu yang akan Tuhan berikan selama satu minggu ini Tetap menjaga kesehatan Dan tetap mengikuti kegiatan belajar di rumah secara online Dan jangan lupa adik-adik selalu berdoa Dan selalu menjaga kesehatan Untuk kita semua Kita nyanyikan lagu Bapak Engkau Sungguh Baik Bapak Engkau Sungguh Baik Kasih-Nu 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 Makin-Nu Hidupku Tiba-tiba kasih Dekatmu hari ini Yang kau sediakan bagiku Kunaikan suhuku Empat hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Selalu baru Dan tak pernah Terlambatkan Tolongmu Besar Setiamu Terlambat Bagaimana adik-adik ibadah hari ini? Pasti kalian penuh dengan sukacita ya Sebelum kita mau menutup ibadah ini Kita mau berdoa ya Tapi sebelumnya kita nyanyu dulu ya Jari jempol Jari tunjuk Jari tengah yang panjang Jari manis Tuntuk cincin Jari klingking Ku sayang Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Dan lima Lipat tangan Tutup mata Mari kita Berdoa Yuk kita berdoa ya Adik-adik Yang baik Terima kasih Atas berkatmu Kepada kami Sehingga Kami boleh Menyelesaikan Ibadah Sekolah Minggu Walau kami Tidak berkumpul bersama Tapi Kami yakin Dan percaya Engkau selalu Beserta Dengan kami Memelihara Dan menjaga Kami Tuhan Yesus Hari ini Kami juga Mau mengucap syukur Kepadamu Karena engkau Telah menambahkan Satu tahun umur Kepada adik kami Mei Mei Kiranya Engkau Yang selalu Memberkati Mei-Mei dalam kehidupannya Berkati Dia Dalam tumbuh kembangnya Di dalam Pendidikannya Kiranya Engkau selalu Menyertainya Di dalam setiap langkahnya Sehingga Ia senantiasa Menjadi anak Yang terbaik Di hadapan Tuhan Yesus Dan nebuannya Kiranya Engkau juga Yang mau Memberkati Kedua orangtuanya Memberikan kesehatan Dan hikmat Agar Mereka dapat selalu Memimpin Menjadi anak Yang selalu Mengandalkan Tuhan Dalam hidupnya Kami juga Mau berdoa Untuk Adik-adek Kami Yang mungkin Saat ini Sedang sakit Ataupun Mereka sedang sedih Ataupun Sedang mengalami Masalah Kiranya Engkau Tuhan Yesus Engkau Yang selalu Melawat mereka Menemani Mereka Memulihkan Mereka Sehingga Mereka dapat Kembali Ceria Mereka dapat Kembali bersuka cita Dan Tuhan Yesus Kami juga Mau berdoa Untuk adik-adik kami Dalam pendidikannya Walau saat ini Mereka bersekolah Dari rumah Dikarenakan Pandemi Covid ini Tapi Kami yakin Percaya Tuhan Akan selalu Memampukan mereka Untuk tetap dapat Menempuh pendidikan mereka Bapak Kami berdoa juga Untuk bangsa Dan negara kami Saat ini Pandemi Covid ada Dimana-mana Banyak yang terkena Dampaknya Bapak Ada yang Bekerja dari rumah Ada yang Bersekolah dari rumah Ada juga Mungkin orang tuanya Tidak bekerja lagi Ataupun ada orang Yang terkena penyakit Covid Dan hal lain yang Tidak dapat kami sebutkan Satu persatu Bapak Kiranya di masa sulit ini Ajar kami Untuk tetap Peserah padamu Ajar kami Untuk Tidak takut Dan khawatir Menghadapi hari esok Karena kami Memiliki engkau Bapak Engkau lah Yang lebih berkuasa Atas hidup Dan semesta ini Bapak Berkati juga Para dokter Para pemimpin negara Para relawan Dan orang-orang Yang bekerja Untuk mengerangi Covid ini Bapak Kiranya engkau Memberikan mereka Dan juga Memberikan kami Kekuatan Kesehatan Dan kemampuan Di dalam menghadapi Masa ini Bapak Ampunilah kami Juga Atas segala Kesalahan Telah kami Perbuat Baik itu yang kami Perbuat dengan Sengaja Atau tidak Sengaja Sehingga kami Lain untuk berada Di hadapanku Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam Namumu Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Mari kita berdoa Yang seperti Tuhan Yesus Ajarkan kepada Doa Bapak kami Bapak kami Yang di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Secukupnya Dan ampunilah Kami Akan kesalahan kami Seperti kami Seperti kami Juga mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam percobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau Yang mempunyai Kerajaan Dan kekuasaan Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Mari kita terima Berkat Tuhan Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan Dengan roh kudus Menyertai kita Dari sekarang Sampai selama-lamanya Amin Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Amin Dalam surga Ku berterima kasih Amin Selamat hari Minggu adik-adik Sampai bertemu di ibadah sekolah Minggu online Minggu depan Tuhan Yesus memberkati Minggu 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 ician Minggu Minggu dengan Puasamu Lind-kup Minggu Dengan sayamu Naungiku Dengan kuasamu Di saat malam bergelora Ku akan terbang bersamamu Bapak kau raja atas besar Ku denganslah kau alamku Rinduiku Dengan sayamu Naungiku Dengan kuasamu Di saat padai bergelora Ku akan terbang bersamamu Bapak kau raja atas besar Ku denganslah kau alamku Di saat padai bergelora Ku akan terbang bersamamu Bapak kau raja atas besar Ku denganslah Kepalaku Ku denganslah kau raja Ku denganslah 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 Ku denganslah